Intro Negara maritim adalah negara yang mempunyai wilayah kekuasaan laut yang luas serta tersimpan berbagai kekayaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Indonesia merupakan negara maritim, kenapa? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas lautan kurang lebih 3.273.810 km persegi, atau sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Nah lantas dengan luas gitu banyak kekayaan laut yang ada di dalamnya, terutama ikan. Saki banyaknya ikan di laut Indonesia, maka tak lepas dari banyak nelayan yang bukan dari warga negara Indonesia mengambil ikan di laut Indonesia. Mereka adalah pencuri ikan dari negara lain yang mencuri ikan di Indonesia. Ya mungkin saja di negara mereka cuma sedikit saja ikan mereka sampai mencuri di laut Indonesia. Ya, 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 ya. Atau memang di negara mereka wilayah lautnya kecil sehingga mesti mencuri ke negara kita? Ya, I don't know ya. Laut Indonesia merupakan surga ikan di negara ASEAN beda sama laut mereka. Dan pada periode 2014 hingga 2019, kapal ilegal fishing di Indonesia mencapai 500-an kapal. Kapal yang terbukti kerap tertangkap basa adalah kapal Vietnam dengan jumlah penenggalaman sebanyak 321 kapal. Nah, lebih rincinya negara kedua yang paling banyak tertangkap basa mencuri ikan adalah Filipina. Sebanyak 91 kapal dan diikuti Malaysia 87 kapal, Thailand 24 kapal, China 3 kapal, dan Papua Nugini 2 kapal. Dikirinya 1 kapal dan Belis 1 kapal. Ya, banyak sekali ya. Ini yang ketahuan apalagi yang tidak ketahuan nih. Dan sudah beberapa banyak ikan di wilayah kita yang mereka curi. Ternyata Vietnam yang jadi juaranya dalam mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Nah, lantas sejak kapan negara itu sudah mulai masuk wilayah perairan Indonesia dan mengambil ikan tanpa izin? Beguti pemberitaan harian kompas 16 Mei 1967, saat itu yang Maret melakukan pencurian adalah nelayan dari Jepang. Mereka melakukan penangkapan ikan di wilayah Laut Utara Sulawesi, Maluku, dan Irian Barat. Ya, sementara pada tanggal 21 Oktober 1967, seperti diberitakan harian kompas, 4 nelayan Malaysia dijatuhi hukuman penjara 2,5 bulan oleh PN Medan. Para nelayan ini dihukum karena berniat mencuri ikan dengan memasuki perairan Indonesia. Ternyata dari tahun 1967 sudah ada yang mencuri ikan di wilayah kita. Nah, lantas bagaimana caranya agar mereka tidak lagi mencuri ikan di wilayah kita? Nah, mungkin harus jadi pertimbangan untuk dikaji kembali ya adalah pengalaman kapal seperti yang dilakukan Menteri sebelumnya, Ibu Susi Puji Astuti, untuk memberikan efek jera. Atau kapal asing itu disita dan diberikan kepada nelayan-nelayan kita. Serta semoga anggaran untuk nelayan ditambah, serta ada kebijakan kapal ikan baru bagi nelayan, sehingga dengan begini banyak nelayan melaut tanpa harus memikirkan kondisi kapal mereka. Tapi pada intinya kita berharap semoga mereka sadar untuk tidak mencuri di wilayah Indonesia dan kerjasama antara negara sangat diperlukan. Ya, bagaimana komentar Anda? Isi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!